Halo Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat sempol sayur yuk kita simak cara membuatnya bumbu dan bahan yang harus dipersiapkan adalah 250 gram tepung terigu 200 gram tepung tapioca 2 buah wortel ukuran besar yang sudah saya parut dengan parutan keju daun bawang atau daun pre yang sudah saya rajang tipis 2 butir telur yang 1 butir nanti saya campurkan ke adonan yang 1 untuk menggoreng sempolnya 5 butir bawang putih yang sudah saya haluskan lada bubuk kemudian ada kaldu bubuk tak lupa nanti kita tambahkan garam juga dan air panas secukupnya oke kita mulai dulu ya cara membuatnya langkah pertama kita campurkan dulu tepung terigu tepung tapioca wortel dan daun pre daun bawang kita aduk rata kemudian pecahkan 1 butir telur tambahkan lada kaldu bubuk garam kemudian kocok tambahkan air kemudian masukkan ke dalam adonan kita aduk adonannya airnya bisa disesuaikan yang penting nanti adonannya bisa dibentuk ya jangan terlalu encer oke kita pakai tangan aja ya biar gampang kira-kira seperti ini ya siap kita cetak ya adonannya kita pakai tusuk sate atau stick es krim juga bisa saya pakai stick es krim sebelumnya kita panaskan dulu air kemudian tambahkan sedikit minyak biar nanti pas kita rebus sempolnya tidak lengket satu sama lain ambil sedikit adonan dan 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 kalau sekiranya adonannya ke enceran bisa ditambahkan tepung terigu ya dan 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 selamat menikmati rebus sempol beberapa saat kalau sudah naik itu berarti sempolnya sudah matang ya bisa kita angkat kita tunggu dingin dulu ya baru kita goreng kocok telur untuk menggoreng sempol muri dengan telur selamat menikmati goreng sempol sampai coklat keemasan pastikan sempolnya terendam minyak ya selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat assalamualaikum